Pemirsa, kami ajak Anda bergabung dengan rekan-rekan kami di TV One Biro Yogyakarta dan Biro Makassar, Sulawesi Selatan untuk mengetahui informasi menarik dari masing-masing daerah. Ada Arga Dumadi dan Syamsul Ma'arif. Terlebih dahulu kita ke Yogyakarta bersama dengan Arga Dumadi. Selamat pagi Arga, silakan dengan informasi menarik dari Biro Yogyakarta. Dari Biro Yogyakarta, kami mengabarkan berita tentang seorang perempuan di Boyolali, Jawa Tengah yang bekerja menjadi seorang buruh angkut di pasar sayur Cepogo, Boyolali, Jawa Tengah. Profesi buruh kasar seperti tukang panggul biasanya profesi yang banyak dikeluti kaum adam. Namun di pasar sayur Cepogo, Boyolali, Jawa Tengah, seorang perempuan nekat menjadi kuli panggul berbagai macam barang dagangan. Pekerjaan berat tersebut terpaksa dilakukan suni karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Suni mampu menggendong beban seberat lebih dari satu kuintal. Paling berat berapa kuintal mba? Satu kuintal. Satu kuintal. Kuat mba? Itu tiap hari mba? Isya Allah. Iya. Itu tiap hari seperti itu? Tiap hari. Setiap hari nenek empat cucu ini bekerja dari pukul 10 pagi hingga pukul 5 sore. Hasil yang didapat suni cukup lumayan, yaitu berkisar 50 sampai 100 ribu per hari. Suni dan beberapa temannya tidak pernah mengeluh. Meskipun lelah, mereka tetap bisa tertawa dan tidak lupa untuk bahagia. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Agus Saptono, TV One, mengabarkan. Ya, pemirsa itu tadi adalah informasi yang dapat kami kabarkan dari Yogyakarta selanjutnya.